selamat menikmati kata apa sih yang terlintas ketika bapak menerima kata tersebut? siapa? saya menaruhi jadi kalau sketsa disini ada beberapa kata nih saya akan tunjukkan ke bapak mas Jaya siapa ya? siap oke saya mulai dari kata saya bukain lebih kata apa? aktivitas kemahasiswa aktivitas kemahasiswaan ini? pemerintah direktor kemajuan ulmul kemajuan ulmul siap kalau ini pak? UKT keadilan keadilan kecamba kecamba ketubuhan kalau ini pak terakhir? kunil turun baju jaket ulmul oke terima kasih pak tadi ini sempat ada kecamba kecamba tadi apa pak? kecamba itu pertumbuhan itu kenapa pak? kecamba kok identik dengan pertumbuhan kecamba itu mulai dari dari kacang kemudian disemaikan kemudian tumbuh jadi kecamba filosofi bukanlah bagian yang perlu dikambil ini olah sedikit sehingga ada kecamba pertumbuhan yang bagus kuning telur tadi pak? kuning telur jaga mamater oke siap kayaknya ini bapak ini ada suatu cerita juga nih dengan kuning telur tapi kayaknya nanti kita akan bahas di seks sebelumnya tadi pak ya oke jadi mungkin saya lanjut aja nih perbincangannya umurkan tahun ini dapat akreditasi apa pak? boleh tahu berapa tahun sih proses yang sebenarnya dibutuhkan untuk mendapatkan kreditnya? kalau kami sih waktu mau jalur kreditnya sudah punya kesemisi menjadikan universitas kelahiran yang mengunggul dengan pengolahan perbesaran indikator rumpu adalah akreditasi jadi kami punya target waktu awal itu memulai karena kondisi memulainya akreditasi tidak terlalu ideal maka kami targetkan 4 tahun tapi ternyata umur dari 3 tahun itu sudah terwujud artinya kami memang sejak awal melakukan beberapa lompatan-lompatan aktivitas untuk menghubungkan ribu alhamdulillah itu terwujud akreditasi jadi awalnya kita targetkan 2018 tapi terwujudnya adalah 2017 dan itu sudah menjadi sebut yang tidak juga yang ternyata tapi ini Kak kan banyak juga yang anggapan dari luar pertanyaan juga dari luar kalau umurnya bisa jadi akreditasi sedangkan pro dinik itu masih banyak yang beratur juga yang C, kakak, bapak ini Oh iya, jadi memang indikator banyak yang terjadi. Jadi para asesor Bank PT itu tidak semata-mata melihat dari sisi berapa jumlah prodi yang A dan berapa prodi yang C serta B. Tapi yang dilihat adalah bagaimana beberapa unsur atau indikator penilaian ditemukan oleh institusi dalam dunia bergurungan tinggi itu menuju ke akreditasi yang sesungguhnya atau yang unggul. Nah kita menatanya dari sistem situ, sehingga kalau sistemnya sudah didata bagus, saya pikir semuanya akan bergurung. Itu terbukti kemarin, tanggal 2-3 hari lalu ada lagi yang dari CVA, prodi peternakan. Nanti menyusul lagi, banyak ini nantinya, pelan-pelan. Komul ini akan dapat dikenali di dunia, kira-kira, kucuran gana itu yang ratusan miliaran Pak, apa digunakan untuk apa sih? Bahwa banyak, banyak penggunaannya karena itu memang bagian dari payah pemempaatan sisi infrastruktur, tipik pengembangan SDM. Jadi ada beberapa, dari hampir 700 miliar itu, sebagian besar sekitar 400 miliar adalah untuk infrastrukturnya. Pintu gerbang atau semula warna yang akan cantik. Nanti bisa dilihat, beberapa lembut terpadu, kejung-jung perkuliahan yang melalui teknik informatika, parmasi, kemudian MIPA. Kemudian selanjutnya adalah penataan pengembangan SDM. Jadi ada beberapa jenjang pendidikan SDM bagi dosen itu di biaya, itu ke luar negeri, terutama ke Eropa. Kemudian dia, kita membangun, sebetulnya, tenaga ke pendidikan, dan ini tenaga administrasi. Kita bikin dia dari sisi memberikan pelayanan berapa. Jadi banyak yang di, apa namanya, didanain untuk penginan itu. Ini sudah proses pelelangan, kalau tidak salah itu sudah terakhir kemarin, tanggal berapa, sisa penentuan pemenang lelangnya. Nah itu sudah rananya LPSS lah, bukan ranah kami itu sudah dilakukan. Dan insya Allah kami akan peletakan batu pertama atau turun perikinya itu di kitaran, kalau tidak, akhir tahun, Desember ini, atau awal Januari 2018. Nah saya pikir kalau sesuatu yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, kemudian, yang kita punya target untuk mencapainya, dan itu dilakukan secara benar, selalu berkembang C, C-C-C, dan terlalu tunjuk. Jadi kenikmatan tersendiri bagi pemerhasilan itu selalu meratahnya dari bawah. Kemudian merenang puncaknya, menata itu, kita bisa merasakan semua. Jadi mulai dari nol, kemudian pahal-pahal puncak kalian, makanya saya lebih senang dan suka dengan mahasiswa karena saya juga aktif sekarang ini enak masuk di channel kita bagi trik dan keksi juga ini mungkin terkait kegalauan mahasiswa gimana supaya bisa sukses sesuai dengan bidang? jadi itu tadi kuncinya kita bagi mahasiswa saya bilang kalau yang kami lakukan sehingga bisa lambdan berhasil itu selalu mengingat apa yang diinginkan dan dipesankan oleh orang tua harus selesai jadi selesainya itu kita dapat waktu kemudian aktivitas semua sesuai tetap jalan itulah yang paling bagus jadi sepantin bonus atau sejalan dengan aktivitas kita tapi seksesnya juga bisa tidak muncul jangan aktivis tapi terabaikan proses pelajaran publik kita begitu pak ya nah teman sketsa itu tadi perbincangan kita dengan orang umur satu di Universitas Muala Warman dan Pak Mas Jaya berapa banyak cerita-cerita dan kita udah tau ya seperti apa sih sosok di balik untuk orang umur satu di Muala Warman ini baik pak sebelum menutup acara ini mungkin bisa kita sama-sama menggunakan jargon dari apa? sketsa umur semangat berbagi dan inspirasi siap pak? siap siap oke kembang sketsa umur semangat berbagi dan inspirasi terima kasih 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 terima kasih